Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Break2Boy Pratama Jadi di video kali ini pertama-tama saya mau mengucapin selamat buat kalian semua Adik-adik yang saat ini sudah lulus kepada tahap seleksi panitia pusat untuk taruh napol Dan lulusan sementara untuk Bintara dan Tamtama Jadi beberapa hari ini banyak yang masuk di Instagram saya yang bertanya Maupun ada beberapa orang sih yang bertanya di kolom komentar di video-video yang ada di Youtube saya ini Yang bertanya, gimana sih cara penilaian untuk nilai akhir atau pantauhir Baik itu dari Akpol, Bintara maupun Tamtama Jadi disini saya bahas penilaian untuk nilai akhir itu seperti ini Jadi untuk Akpol dan Bintara itu sama Yaitu nilai jasmani, nilai total akhir jasmani itu dikali 25 Hasilnya nanti kita tambahin dengan nilai total psikologi dikali 35 Dan nanti hasilnya kita tambahin lagi dengan nilai akhir akademik dikali 40 Dan setelah 3 itu ditotal dibagi 100 Jadi dapatlah nilai akhirnya Oke untuk Tamtama dia berbeda sendiri Cara pengambilan nilai akhirnya nilai jasmani dikali 40 Nanti hasilnya ditambahkan dengan nilai total psikologi dikali 35 Hasilnya nanti ditambahin lagi dengan nilai akademik dikali 25 Dan hasil dari penambahan ketiga itu dibagi lagi 100 Dan dapatlah nilai akhir untuk Tamtama Jadi perbedaannya untuk Taruna Akpol dan Bintara itu sama Yang paling tinggi itu nilai persentasinya untuk akademik berarti 40% Dan psikologi 35% Dan jasmani hanya 25% Sedangkan untuk Tamtama kebalikannya Yang paling tinggi itu diambil persentasinya Jasmani 40% Psikologinya sama dengan Taruna Akpol dan Bintara 35% Dan akademik kecil ya Diambil cuma 25% saja persentasinya Oke timbul pertanyaan Kenapa kesehatan pertama, kesehatan kedua Tidak dimasukin ke dalam penilaian akhir dalam penerimaan puori Dulu-dulunya di dalam penilaian puori Untuk penilaian akhir itu Kesehatan ini dimasukin Tapi beberapa tahun belakangan Tidak dimasukin lagi Yang dimasukin hanya akademik, psikologi, dan jasmani Kenapa sekarang kesehatan tidak dimasukin ke dalam penilaian akhir? Karena kesehatan ini tidak begitu fix ya Untuk kesehatan satu dan kedua ini Contohnya begini Apabila sekarang kalian minum kopi Jadi cek langsung gula darah kalian Pasti hasilnya berbeda dengan yang kalian tadi pagi Bangun tidur, minum air putih Dan juga untuk tensi, orang juga berubah-ubah Dan begitulah Untuk kesehatan ini tidak bisa dijadikan patokan untuk kelulusan akhir Hanya saja pada saat kesehatan satu dan kesehatan dua ini Bersifat sistem gugur Apabila kalian tidak layak Atau kesehatan kalian ada yang stack case-nya K1, K2 Dan mungkin ada beberapa kesalahan atau kesehatan kalian yang fatal Kalian akan gugur Jadi dibilang penting, sangat penting Tapi untuk penilaian akhir, hanya tiga itu Oke, semoga video ini dapat menjawab pertanyaan kalian Yang bertanya bagaimana cara penilaian akhir untuk penilaian Polri Dan kenapa kesehatan satu dan kesehatan kedua Tidak dimasukin ke dalam penilaian akhir di penilaian Polri Semoga semuanya dapat terjawab Dan kalian sudah tidak kebingungan lagi apa jawabannya Semoga video ini bermanfaat Salam NKRI Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax